Persikabo 1973 berhasil mengalahkan bayangkara presisi Indonesia FC 31 di pekan keempat Liga 1 2023-2024. Pertandaan itu digelar di Stadion Patriot Chandra Bagat. Pada awal babak pertama, Persikabo 1973 langsung tampil menekan. Tim berjuluk Laskar Pajajaran itu berhasil menebar ancaman serius di depan gawang bayangkara presisi. Namun demikian, pertahanan The Guardian terlalu sulit untuk ditembus. Di sisi lain, bayangkara presisi yang bersabar menunggu momentum serangan balik akhirnya mampu mecahkan kebuntuan. Selepas kebubulan, Persikabo 1973 kembali bermain ofensif. Mereka pun sempat mendapatkan hadiah penalti. Sayangnya Jose Varela yang keluar sebagai eksekuter tak mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Babak pertama selesai untuk keunggulan bayangkara presisi atas Persikabo 1973-1-0. Memasuki babak kedua Persikabo 1973 lagi-lagi memainkan skema ofensif sejak awal pertandingan. Tim Astuh membombardir pertahanan bayangkara presisi. Hasilnya manis, Pusifarela mampu membayar kesalahan lewat gol tendangan jarak jauh. Kedudukan sama kuat membuat kedua tim menampilkan permainan saling serang. Akan tetapi, Laskar Pacejaran lebih efektif dalam melancarkan serangan. Mereka akhirnya mampu mencetak gol kedua lewat tendangan Yandi Sovian. Pada menit-menit akhir pertandingan, Yandi Sovian kembali berhasil mencetak gol lewat kapakang jarak dekat. Pada akhirnya, Persikabo 1973 berhasil mengunci kemenangan atas bayangkara presisi dengan skor 3-1. Yandi Sovian menunjukkan bahwa dirinya belum habis sebagai pesepak bola. Bukan tanpa sebab pernyataan ini dilontarkan. Pasalnya, Yandi Sovian sempat menghilang dari peredaran bahkan berstatus tanpa klub. Hal itu terjadi setelah terakhir kali ia membela Bali United pada 2019. Setelah itu, Yandi Sovian berstatus tanpa klub selama lebih dari 2 tahun. Dari penyataan Yandi Sovian, ia mengalami cedera lutut pada 2019 saat kontraknya habis dengan Bali United dan harus naik meja operasi. Meski sudah kembali ke kasta tertinggi Indonesia, Yandi Sovian belum mendapatkan banyak kesempatan. Padahal, ia sempat digadang-gadang sebagai pemain muda potensial Indonesia. Ia merupakan satu-satunya pemain Indonesia yang pernah bermain di empat benua berbeda, yaitu Amerika Latin, Asia, Eropa, dan Australia. Ia merupakan satu-satunya pemain muda potensial Indonesia.